Es Kelapa Es pala ini biasanya dibuat dengan irisan kecil, lalu direndam di dalam air gula dan disajikan dengan campuran pecahan es batu. Rasanya begitu menyegarkan. Dan ternyata es pala ini pun bisa membuat stamina kembali pulih setelah beraktifitas karena ada kasiat khusus di dalam buah pala. Sejumlah penikmat es pala yang sudah menjadi langganan turun temurun mengakui kesegaran buah pala khas kota Bogor ini. Mereka pun kerap mampir untuk menikmati es pala di tempat dan banyak diantaranya dibawa pulang sebagai buah tangan. Rasanya enak, manis dan tentunya segar. Terus untuk kesini, sengaja kesini apa gimana? Iya, saya suka sering lewat kesini dan mampir karena suka, rasanya juga enak. Penjual es pala kang diri ini pun juga merupakan generasi kedua melanjutkan usap es pala dari orang tuanya yang sudah meninggal. Ini Alhamdulillah Pak, lancar. Alhamdulillah lancar. Dari segi peminatnya seperti apa Pak? Masih banyak, masih banyak. Karena ini minuman khas ya, minuman kak Bogor. Es pala khas kota Bogor ini melegenda dikelola secara turun temurun sejak tahun 1980. Pemerintah kota Bogor pun telah menjadikan es pala sebagai minuman legendaris khas kota Bogor.